Dua unit sepeda balap senilai 30 juta rupiah digasak empat komplotan pencuri di Perumahan Putra Residens, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV warga di Perumahan Putra Residens, Desa Sawot Ratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam CCTV ini terlihat empat komplotan pencuri melancarkan aksinya. Nampak dua pelaku terlihat melompat pagar pintu gerbang perumahan setinggi 1,8 meter, sementara dua lainnya berjaga di depan. Dua pelaku kemudian beraksi di salah satu rumah nomor 11 milik pasangan Faizal Akbar dan Herlawati Zubair. Salah seorang pelaku melompat rumah tersebut dan mengambil dua sepeda balap sekaligus. Dua sepeda balap yang dibawa pelaku semuanya merk poligon. Masing-masing 107 serta model balap elektrik Jilivite seharga 15 juta rupiah. Faizal membeli sepeda 107 bekas seharga 15 juta rupiah setahun lalu. Sementara Jilivite digunakan istrinya Herlawati dibeli baru seharga 15 juta rupiah pada bulan lalu. Korban sudah melapor pencurian ini ke Polsek Gedangan dan dua anggota sudah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Menurut CCTV yang saya lihat sih pelakunya empat orang. Dua sepeda motor bunjengan. Yang dua orang itu menunggu di luar dengan dua sepeda motornya. Yang dua orang masuk. Terus yang lompat pagar itu satu orang yang mengangkat sepeda. Yang satunya nunggu di luar. Nah dari setelah sepedanya di luar rumah, dinaiki sampai ke pagar depan. Terus menulisnya TV sih diangkat lagi lewat pagar depan. Jadi polisi masih mencari identitas empat komplotan pelaku yang semuanya menggunakan jaket tundung kepala saat beraksi. Dari Sidor Jojo Timur, Tim Liputan melaporkan.